Halo adik-adik, masih dengan Kafebri, di video kali ini kita akan membahas materi biologi untuk kelas 9, pertumbuhan dan perkembangan. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, lalu share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Nah, menurut kalian pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang sama? Atau keduanya memiliki definisi yang berbeda? Ya, benar sekali, keduanya memiliki definisi yang berbeda. Nah, apa perbedaannya? Definisi pertumbuhan adalah pertambahan jumlah dan ukuran sel yang bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali serta kuantitatif, yaitu dapat diukur. Nah, contoh dari pertumbuhan adalah pertambahan tinggi badan kita. Tinggi badan seseorang bisa diukur dengan alat ukur dan satuan ukur yang pasti serta tidak bisa kembali lagi seperti semula. Bagaimana dengan perkembangan? Nah, perkembangan memiliki definisi proses menuju kedewasaan yang bersifat reversible dan kualitatif atau tidak terukur. Contoh dari perkembangan adalah diferensiasi dan spesialisasi pada sel-sel kelamin kita. Ketika kecil dulu, kita tidak bisa bereproduksi. Nah, setelah melewati masa pubertas, kemampuan reproduksi berkembang dengan baik. Nah, ketika tua, wanita akan mengalami menopos, tidak bisa bereproduksi lagi dan pada laki-laki akan terjadi penurunan kemampuan reproduksi. Berikutnya, mari kita simak siklus hidup pada manusia. Dalam hidup manusia, kita akan melewati fase bayi, anak-anak, kemudian remaja atau pubertas, hingga akhirnya dewasa. Nah, apa yang terjadi di setiap fase tersebut? Mari kita lihat. Tahap pertama pembentukan manusia diawali dari fertilisasi atau peleburan sel sperma dengan ovum membentuk zigot. Zigot adalah hasil peleburan sel sperma dan ovum yang hanya terdiri dari satu sel. Kemudian zigot akan membelah mitosis berkali-kali hingga bentuknya mirip anggur, disebut dengan morula. Morula kemudian akan memadat dan membentuk rongga di dalamnya, disebut blastula. Lalu terbentuk gastrula yang membentuk tiga lapisan. Dilanjutkan dengan pembentukan organ-organ hingga terbentuklah janin atau fetus. Setelah janin matang, maka bayi akan dilahirkan. Dan selama satu hingga dua tahun kehidupan manusia setelah dilahirkan, akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, terutama pada sistem saraf dan sistem gerak. Tinggi dan berak badan bayi akan meningkat berkali-kali lipat, mulai tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, hingga akhirnya berbicara. Lalu setelah dua tahun masuk ke fase anak-anak, di mana tubuh bertambah besar dan tinggi, kemampuan motorik dan koordinasi berkembang pesat, rasa ingin tahunya semakin besar, dan kemampuan berbahasa mereka meningkat drastis. Setelah selesai fase anak-anak, masuk ke fase remaja atau pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, ditandai dengan munculnya ciri seks primer dan sekunder. Usia remaja atau pubertas biasanya berkisar antara 9 hingga 15 tahun. Ciri seks primer pada wanita adalah mulai diproduksi sel telur yang ditandai dengan menstruasi. Sementara pada laki-laki, ciri seks primernya adalah mulai diproduksi sel sperma yang ditandai dengan mimpi basah. Selain itu, ada pula ciri seks sekunder seperti munculnya rambut-rambut halus, dan lain-lain. Setelah melewati fase pubertas, kita akan memasuki fase dewasa, di mana mental, emosi, dan fisik sudah stabil, tidak mengalami pertambahan tinggi lagi, pertumbuhan seksual sekundernya sudah berhenti, dan pada usia 30 tahun manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan seperti rambut yang memutih, berkurangnya masa otot, dan lain-lain. Pada usia pertengahan 40 hingga 50 tahun, wanita akan berhenti mengalami menstruasi, sementara pada pria, produksi spermanya akan berkurang. Kita lanjutkan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diawali dengan terbentuknya zigot, kemudian akan terjadi perbedaan di mana hewan ada yang ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sejak SD, hewan ovipar adalah hewan yang bertelur, yaitu hewan yang mengembangkan embryonya di dalam telur, di luar tubuh induknya. Biasanya telurnya memiliki cangkang yang keras dan diirami di luar tubuh induk. Nutrisi untuk embryonya bersumber dari kuning telur atau yang biasa disebut yok. Nah, perhatikan bagian-bagian telur hewan ovipar pada gambar di bawah ini. Ada cangkang yang merupakan pelindung terluar, lalu ada cairan putih telur atau albumen yang melindungi dari guncangan, serta menjadi cadangan nutrisi dan cadangan air. Ada cadangan makanan yang disimpan di dalam kuning telur dan dibungkus dengan kantung kuning telur. Cairan amnion di dalam kantung amnion yang menjaga embryo dari guncangan. Lalu ada allantois yang merupakan tempat untuk menyimpan kotoran embryo. Ada pula korion yang berfungsi untuk melindungi embryo, serta ada ruang udara yang merupakan sumber oksigen untuk embryo. Setelah embryo matang, maka telur akan menetas di luar tubuh induk. Berikutnya, hewan ovopivipar atau bertelur dan melahirkan. Pada hewan ini, embryo berkembang di dalam telur, tetapi telurnya ada di dalam tubuh induknya. Nutrisi untuk perkembangan embryo berasal dari kuning telur. Dan setelah embryo matang, maka telur akan ditetaskan di dalam tubuh induk, sehingga induknya tampak seperti melahirkan. Contoh hewan ovopivipar adalah ikan hiu, ikan pari, salamander, kuda laut, kadal, iguana, platipus, dan beberapa jenis ular. Perhatikan pada gambar, ikan hiu telurnya menetas di dalam tubuh induk, dan setelah menetas, individu baru dilahirkan. Berikutnya, pada hewan vivipar atau melahirkan. Embryo pada hewan vivipar berkembang di dalam tubuh induknya. Sumber nutrisi untuk perkembangan embryo berasal dari induk. Antara induk dan embryo dihubungkan oleh placenta, yaitu saluran tempat terjadinya pertukaran materi antara embryo dengan induk. Pertukaran tersebut, yaitu induk memberikan nutrisi dan oksigen untuk embryo, sementara embryo memberikan sampah sisa metabolisme kepada induk. Contoh hewan vivipar adalah hewan-hewan mamalia. Embryo akan tetap berada di dalam tubuh induk hingga matang lalu dilahirkan. Pada beberapa jenis hewan terjadi metamorfosis, yaitu perubahan bentuk secara bertahap dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialami beberapa hewan. Ada dua macam metamorfosis, yaitu holometabola atau metamorfosis sempurna dan hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, fase-fasenya sangat berbeda satu sama lain. Urutannya telur, larva, pupa, imago. Sementara pada metamorfosis tidak sempurna, telur, nimfa, lalu imago. Jadi antara nimfa dan imago, perbedaannya tidak terlalu mencolok. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lebah, lalat, semut, nyamuk, dan katak. Sementara pada metamorfosis tidak sempurna, contohnya capung, jangkrik, belalang, kecoa, kepik, dan lain-lain. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan sudah selesai kita bahas. Kita lanjutkan ke pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan diawali dengan proses perkecambahan. Pada awalnya, biji dilindungi oleh kulit yang sangat keras untuk melindungi biji dari air. Tujuannya untuk mempertahankan masa dormansi. Nah, perkecambahan akan dimulai ketika biji menyerap air, yang biasa disebut peristiwa imbibisi. Setelah air masuk, maka hormon pertumbuhan akan aktif, lalu bakal batang dan bakal akar akan tumbuh dengan menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam kotiledon. Kemudian, pada tumbuhan ada dua macam pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Perbedaannya, pertumbuhan primer dilakukan oleh jaringan meristem primer atau biasa disebut meristem apikal. Pertumbuhan primer tersebut adalah pertumbuhan memanjang yang terjadi di ujung akar dan ujung batang, dan pertumbuhan primer terjadi pada semua tumbuhan. Sementara, pertumbuhan sekunder dilakukan oleh jaringan meristem sekunder atau yang biasa disebut meristem lateral. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan melebar yang terjadi di kambium batang dan akar, dan pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan-tumbuhan yang memiliki jaringan kambium. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Nah, faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua kelompok ya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah gen dan hormon, sementara faktor eksternal terdiri dari cahaya, nutrisi, oksigen, air dan kelembapan, serta suhu. Nah, setelah kita membahas semua materinya, mari kita cek pemahaman dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, pada tahap perkembangan apakah manusia mengalami perkembangan organ reproduksi paling pesat? Ya, benar sekali, jawabannya pada fase remaja atau pubertas. Pada tahap ini, organ reproduksi mulai bekerja, hormon reproduksi juga mulai bekerja, dan ciri seks primer serta sekunder mulai berkembang. Ciri kelamin primer pada wanita adalah mulai menghasilkan sel telur yang ditandai dengan mulai haid atau mensruasi. Ciri kelamin sekundernya adalah payudara membesar, pinggul melebar, dan lain-lain. Sementara pada laki-laki, ciri kelamin primer ditandai dengan menghasilkan sel sperma yang ditandai dengan mimpi basah. Ciri kelamin sekundernya muncul kumis, janggut, jakun, dan lain-lain. Soal kedua, tentukanlah fase-fase pada metamorfosis katak berikut ini. Nah, kita bahas yuk satu persatu. Metamorfosis katak dimulai dari telur, kemudian telur akan menetas membentuk berudu atau kecebong yang bernafas dengan insang di dalam air. Kecebong kemudian akan berkembang menjadi kecebong berkaki dan tumbuh menjadi katak muda yang berekor. Katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa yang bernapas dengan paru-paru dan kulit. Soal ketiga, apakah tumbuhan monokotil mengalami pertumbuhan sekunder? Jelaskan. Ya, benar sekali, jawabannya tidak. Tumbuhan monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder karena tidak memiliki kambium. Karena kambium hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnosperme. Oke adik-adik, materi pertumbuhan dan perkembangan sudah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat ya dan tetap semangat belajarnya. Tetap belajar bersama Sigma Smart Study karena belajar bisa dari mana saja. Terima kasih telah menonton!